Direktur utama PT Asuransi Interasia, Liana Ali, menyatakan akan lebih selektif dalam membuka kantor cabang. Di sisi lain, asuransi interasia akan menambah jumlah agen yang saat ini sekitar 130 orang. Hal ini disampaikan dalam wawancara dengan tim media asuransi, termasuk TV Asuransi beberapa waktu lalu. Lini bisnis utama, kalau Bapak tanya saya sekarang, karena agensi yang sedang saya galakan, udah pasti motor vehicle, Pak. Sekarang ini, itu retail, motor vehicle, kedua kita sekarang properti, ketiga kita ada kargo, kita juga main di liability, jadi kita cukup variatif sih sebenarnya. Cuman memang sekarang yang menguasai sih memang MV sih, Pak. Itu berapa persen? 50 lah, sekitar 50 sekarang MV. Agency sendiri kan mungkin ya Bapak Ibu sekalian kan tahu juga namanya agent, biasa kan jualannya motor kendaraan ya Pak ya, kendaraan bermotor. Tapi sekarang kita, apa, kita encourage mereka untuk pemerataan lah, properti pun untuk dijual. Ya dengan nanti mungkin kita akan membuatkan paket-paket yang menarik buat mereka, supaya mereka bisa berjualan. Cabang ada berapa? 19 ya, sama KCU ya, 19 ya. Sebarannya di? Seluruh, Pak. Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Hanya Papua yang saya tidak ada. Bali ada. Ada rencana untuk mengembangkan sampai ke seluruh Indonesia? Kan tahun 19 itu kan baru. Kalau Bapak tanya, blueprint saya Pak. Saya sampai ke Papua sebenarnya, saya ada. Tapi kan melihat kondisi 2018 kemarin, kita agak sedikit mengerem-ngerem lah untuk pembukaan kantor cabang ya. Jadi, sekarang kan kita juga buka cabang itu, nggak melulu hanya buka tok, Pak. Marketnya kita research dulu, ya kan di daerah tersebut asuransi sudah berapa banyak, pangsanya seperti apa, apa sih class of business di daerah tersebut. Kan itu yang harus kita research dulu, Pak. Possible nggak buat kita, misalnya kue 100 gitu, itu asuransi udah berapa gitu. Nanti ubek-ubek kita disono. Tahun ini tarjet prep nambah berapa? 19 menjadi berapa? Tahun ini? Mungkin Pak, kalau Bapak tanya saya, paling saya nambah satu, dua. Tapi kalau agensinya? Kalau agensi, ya Bapak nggak usah nanya saya. Itu sebanyak, begini, banyaknya saya itu terukur dalam arti, saya tidak sembarangan juga loh, Pak. Ya, walaupun saya bisa dibilang lagi mau kejar nih agensi nih, Pak. Tapi nggak kemudian membuat saya serudukan orang bilang tuh, semua dihajar aja gitu, misalnya diambil. No, tetap lah, kita masih pakai asas pruden. Kita lihat-lihat juga agen-agen yang memang benar-benar mau, ayo Pak, Bu, sama-sama kita jalan gitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.